Halo Job Brothers, dimanapun Anda berada balik lagi sama Uwi nih hari ini Uwi opening WTM sendirian Tapi jangan sedih, nanti akan ada Nesa selengkapnya Tapi nih, Uwi bukan mau bahas nih ya Tentang studio merah Atau kaos Uwi dan celana Uwi yang merah Atau bahkan shell yang merah ini Tapi Uwi akan bahas 5 fenomenal kartu merah Tapi selengkapnya, Uwi mau lewat dulu Kopah Amerika emang udah selesai nih guys Tapi dramanya buset Nggak kelar-kelar sister Kalah Amling Darma Bukan lagi Jadi di Kopah Amerika ini, ini banyak banget nih yang dapet kartu merah Yaudah bukan rahasia umum lagi sih ya sebenernya Banyak banget yang kasih kartu merah Dan nggak tanggung-tanggung, bukan pake kartu kuning dulu gitu ya Langsung kartu merah Langsung aja gue kasih sebar-sebar Nah kali ini kita akan membahas 5 pemain yang dapet kartu merah yang paling fenomenal Kita urutin dari yang kelima dulu sampai terheboh ya Yang kelima Yang kelima Oke di urutan kelima ini ada si Messi Aduh udah hidupnya Messi kacau balong Lo bikin gara-gara aja deh Bayangin di 16 tahun terakhir ini Memang ini adalah kartu kedua dia sister Setelah 2005 kemarin ya Terakhir 2005 dia dapet kartu merah Betul-betul Tapi sebenernya si Messi ini apa yang menurut gue Lebay Lebay sister Jadi tuh apa yang Perkara cuman gini nih saya ngolong Tas Bukan lagi Lagi Jadi si Messi ini sister Aduh drama Ya walaupun si baru dapet 2 kali ya kartu merah Tapi dia ini menurut gue Ya nggak mesti harus dikasih kartu merah nggak sih harusnya Harusnya sih Cuman ya gimana ya Yaudah lah Messi lu jangan lebay-lebay amat Orang Ronaldo aja sebelas kartu merah Nggak apa-apa Tapi ini kayak menurut orang-orang ya Sial banget gitu Udah Argentina nggak juara Iya bener Nah ini istilahnya nih Udah jatoh ketimpa tangga Ketiban Duren Bukan sih sir Udah jatoh ketiban tangga Diketawain orang Difoto dimasukin instastory instagram Bukan lagi Sial banget pokoknya malu Malu-malu Hashtagnya Jatoh Nah selanjutnya di urutan ke 4 ini ada Gabriel Jesus Kalo Gabriel Jesus ini Gue nggak ngerti sebenernya ini dia dapet kartu merah ini kenapa brutal banget gitu loh Dia sebenernya kesel atau kesurupan sih sebenernya Lo bayangin sampe dia ini mau ngerusak far Terus kayak gitu nangis-nangis di tangga nggak kelar-kelar Itu sih Itu kenapa? Kayaknya dia kesurupan deh sister Iya kayaknya sih Masuk angin gue rasa apa gimana sih Soalnya sister Si Gabriel Jesus ini Itu orangnya Berlebihan Berlebihan lah brutal banget Ya nggak usah sampe segitunya Dikasih kartu merah Nggak terima Ya terus masa harus ngerusak far dan ini sih Iya Maksudnya kamu harus profesional dong nggak boleh gitu Not fair men Not fair Dan di urutan ke 3 selanjutnya yang kita menurut pilihan WTF ya Di urutan ke 3 yang menempat di urutan ke 3 ini adalah Girlie Medal Aduh ini juga Itu kenal Kalau ini penyebabnya si Messi dapet kartu merah Oh dia ngetawain Eh tau tau masuk juga kartu merah Wah Ini kayaknya udah direncanain deh Kayaknya Dia tuh sebenernya udah ngerencanain Nyenggol-nyenggol gitu kan Oh jadi dia duluan yang mulai Iya Wow Sebenernya si Messi sebenernya bukan salahnya Messi juga kan Dia kan juga bereaksi karena si ini Iya suka mancing-mancingnya udah direncanain deh menurut gue Tapi ya dia kena karmanya, kena batunya Iya Buktinya dia juga kena kartu merah Iya Tapi dia lebay nggak selebay Dia nggak lebay tapi sosok iye Oh Sosok kayak ngebelain Peres Padahal cuma kartu merah juga anza Dia tuh peres gitu loh di media Dia seolah-olah ngebelain kayak Messi tuh sebenernya nggak perlu dapet kartu merah Sosok ngebelain gitu Ya ampun Siapa tuh tadi ini Menang Fake banget kamu deh Kean anak Jakarta jaman now deh Kamu tuh fake banget tau gak sih Padahal kamu ngetawain kan dalam hati Lanjut sister Yang kedua Itu ada Siapa? Ada Neymar Nih 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 Nah kalo sini Si Neymar ini sister Haduh Kayaknya udah nggak asing lagi ya Kalo kita denger Neymar ini Kena kartu merah Udah nggak asing lah Ini tuh emang kasar ya mainnya ya Bukan kasar tapi kayaknya punya keterikatan batin gitu loh Sama kartu merah Cinta banget Kartu merah lagi Bener Aduh Baik loh sister Ada cerita nggak tentang si Neymar Aduh Neymar ini sebenernya gimana ya Sebenernya nggak banyak-banyak juga sih Dapet kartu merahnya Cuma maksud gue Kita udah sama-sama tau lah ya Kalo Neymar tuh udah biasa banget gitu loh Dapet kartu merah tuh udah bukan hal yang Gimana lagi gitu loh Banyak dramanya kalo si Neymar ini Kayak drama Angling Dharma tadi sister Baik lah kalo gitu yang pertama ini adalah Menurut pilihan kita WTF Yang pertama ini siapa sister? Carlos Baka Kamu kalah baka aja deh kamu nakal banget Jadi emang dulu sempet booming sister Sempet naik lah Terus dia turun lagi Naik kemana mohon maaf ya Naik hitam Iya kartu merah tuh kenapa tuh dia Robek-robekan baju Oh ya ampun Ini dia tuh jangan-jangan nih ya Dia mau cuci baju Apa membuka baju Terus kena apa gitu Tapi kan malu banget gitu loh Ngapain coba sih Robek-robekan baju kayak gitu Enggak aku tuh kadang-kadang suka bingung ya Dia tuh kalo misalkan kena kartu merah nih ya kan Terus robek-robekan baju Tenaga dalem banget yang dipake Mohon maaf Iya sebenernya sih sakit hatinya nggak seberapa ya Kena kartu merah Tapi malunya itu loh Apa nggak malu sih kamu Dapet kartu merah Kalo Uwi nggak seneng dikasih kartu merah Dia senengnya dikasih kartu kredit Wow Apakah kartu raskin Astab ya Tapi kalo gue sister ya Maksudnya ini tuh kayaknya wasit Banyak banget gitu loh ngasihin kartu merah Kemudian sadis juga ya bukan yang boya Pelanggaran-pelanggaran kecil gitu dimaklumi Kartu kuning dulu gitu loh Iya satu dulu Terus yang anak kedua dulu Kalo aku ya sister aku tuh orangnya nggak sevega itu loh Kalo aku ya pacar aku udah nggak perhatian Udah nggak ngabarin Jarang ngabarin Aku kasih kartu kuning dulu Nah kalo dia live musican di SCBD nggak ngajar aku Baru aku kasih kartu merah sister Bukan lagi Nah kalo menurut brothers di rumah Siapa nih dari 5 tadi Yang kayaknya paling gokil Paling fenomenal Kalo lu siapa Uwi Kira-kira Messi lah jelas Tapi kan Ya 2005, 2019, 16 tahun Ya udahlah Messi sih Messi ya? Kalo gue Bapak Ronaldo udah tepat Waaah Walaupun nggak ada di 5 tadi ya Tapi Ronaldo satu lagi Dapet piring satu-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul-satul Like, comment, share, and subscribe guys Bye!